Terima kasih telah menonton Kisah Soeharto ditempeleng Ahmad Yani dan dipecat tahormatah Nasution, tak lama Soeharto yang berkuasa, Nasution merana. Pria berjuluk Dasmaleng Jenderal itu merupakan Jenderal TNI yang selamat, di mana saat itu beberapa jenderal, termasuk Jenderal TNI Ahmad Yani dibantai di peristiwa berdarah G30 SPKI. Pertanyaan yang selalu muncul sampai saat ini, salah satunya adalah mengapa pasukan Cakrabirawa tak menjadikan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai pangkostrat sebagai target juga? Ya, mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960 EN, Suban Rio, menerbitkan memoir berjudul Kesaksianku tentang G30S pada tahun 2000 lalu. Pada keterangan di buku itu, Suban Rio membongkar sosok asli Soeharto. Adapun Suban Rio dalam kesaksiannya justru menuding Soeharto justru telah melakukan kudeta merangkak terhadap kekuasaan Soekarno. Suban Rio menyebut, rekam jejak buruk Soeharto yang pertama adalah semasa di Divisi Diponegoro, Soeharto menjalin relasi dengan pengusaha Tiong Hua, Lim Xiu Leong, dan Bab Hasan. Menurut Suban Rio, orang-orang tersebut menjalankan bisnis penyelundupan berbagai barang. Kabar itu ternyata berhembus kebanyak telinga hingga sampai pula terdengar oleh Jenderal Ahmad Yani. Mendengar Soeharto melakukan hal tersebut, dikabarkan Jenderal Ahmad Yani pun benar-benar marah. Menurut Suban Rio, dalam suatu kejadian, Ahmad Yani bahkan sampai menempelang Soeharto. Menurut Ahmad Yani, dalam keterangan Suban Rio itu, Soeharto dianggap telah mempermalukan korps Angkatan Darat AID. Bukan hanya oleh Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staff Angkatan Darat KSI D Jenderal Anasutian kala itu juga dikabarkan pernah memecat Soeharto sebagai pangdam Diponegoro secara tidak hormat. Menurut keterangan Suban Rio, Soeharto saat itu dianggap telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Sebagai penguasa perang, saya merasa ada wawenang mengambil keputusan darurat untuk kepentingan rakyat, ialah dengan barter gula dengan beras. Saya tugas si Bab Hasan melaksanakan barter ke Singapura dengan catatan, beras harus datang lebih dahulu ke Semarang. Demikian pengakuan Soeharto dalam pikiran ucapan dan tindakan saya 1989. Namun Soeharto diselamatkan Maidan Gatot Subroto. Menurut Gatot, Soeharto masih bisa dibina. Akhirnya, Soeharto pun sekolah di Seskuat di Bandung. Nasib pun berkata lain, saat Soeharto berkuasa setelah menjabat sebagai Presiden Ari II, nasib Anasutian justru mengkhawatirkan. Selepas menjadi Ketua MPRS dan melantik Soeharto sebagai Presiden II, karir Anasutian semakin merdup. Pada era Orde Baru, Anasutian bahkan nyaris tak kebagian peran mengurus negara. Yang terjadi malah ia dicekal Orde Baru. Adapun kala itu, Anasutian juga tidak boleh muncul dalam acara kenegaraan di mana ada Presiden Soeharto. Oh, bahkan sampai urusan mobil Holden Primer tualungsuran dari hankam yang dipakai Nasution sehari-hari ikut ditarik dari kediamannya. Sebuah cerita di penghujung hayatnya malah membuat banyak orang bersedih. Kabarnya, ia tak mewariskan kekayaan materi pada keluarganya, kecuali kekayaan pengalaman perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Tekumar, Jakarta, tetap tampak kusam, tak pernah direnovasi. Berstatus jenderal tapi mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya. Kabarnya ada yang memutus aliran air pump ke rumahnya. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, Nasution terpaksa membuat sumur di belakang rumah. Sumur itu masih ada sampai sekarang. Sejumlah pihak pun tak sedikit yang berpendapat bahwa sebenarnya Soeharto lah yang berada di balik peristiwa G30 SPK itu. Teori keterlibatan Soeharto di peristiwa berdarah G30 SPK itu didukung sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Kala itu, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menyiarkan kabar sampai ke sekolah-sekolah di Indonesia dengan menyebut bahwa PKI adalah biang kerok peristiwa berdarah itu terjadi. Namun, siring waktu, penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober tahun 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa G30 SPK terjadi akibat kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudata Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam kematian Dian Aidit dan Kejatuhan PKI 2016 menulis PKI mendapat informasi tersebut dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Pada tahun 1965, militer pecah menjadi beberapa vaksi yang saling memperbutkan pengaruh dan kekuasaan. Di antaranya, sebagian kecil menjadi simpatisan PKI, partai yang pada saat itu merupakan salah satu partai politik terbesar. Kader-kader PKI sukses menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Namun, ada vaksi-vaksi yang justru anti terhadap PKI. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, negara-negara pemenang silih bersaing memperbutkan pengaruh. Di berbagai negara, persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Misalnya, Uni Soviet dengan paham komunisnya. Dan ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI lebih condong ke Uni Soviet dan justru terkesan anti-barat. Dari keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Di antaranya, Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisun Kodamjaya, Letkol Untung Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayar Sujono Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka mendapat dukungan dari Syam Kamaruzaman, Kepala Biro QSES BCPKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jati sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Simpatisan pro-PKI itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Adapun ternyata rencana tersebut gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal justru dibunuh. Dalam kesaksiannya di Mahkamah Militer, Latif, kala itu menceritakan alasannya tidak memasukkan nama Suharto. Karena kami anggap jenderal Suharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran. Kata Latif seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September-Tember, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang 2010. Adapun Latif juga melapor ke Mahjen Suharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat. Langkah mengejutkan tersebut dilakukan Latif setelah laporannya. Kala itu, tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Mahjen Umar Wirahadikusumah dan Pangdam Berawijaya Mahjen Jenderal Baswoki Rahmat. Latif menyebut sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Jenderal Suharto ketika itu hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September tahun 1965, Suharto memilih mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Adapun Suharto mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun Suharto memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni tahun 1970 misalnya, Suharto mengaku ditemui di RSP Ade Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September tahun 1965. Suharto saat itu tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo mandala putra alias Tommy yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sepanas. Namun kata Suharto, Latif tidak memberi informasi apa-apa. Justru malah mau membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Suharto. Namun dalam otobiografinya, Suharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya 1988, Suharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Permintaan yang dikenal dengan Super Semar Surat Perintah 11 Maretet itu, membuka pintu bagi Suharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Dan peristiwa itu membuat Suharto muncul sebagai pahlawan. Kala itu, setidaknya sebanyak 500 ribu orang yang dituduh PK atau simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Latif pun merasa dihianati oleh Suharto. Jeti siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan lebih dulu kepada jenderal Suharto? Atau justru jenderal Suharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa, kata Latif dalam kesaksiannya. Nyatanya, sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga Suharto, Umar Wirahadikusumah, dan Basuki Rahmat kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, kata Latif. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!